selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin materi pembahasan kita kali ini adalah satu kita akan belajar tentang pengertian sholat yang kedua kita akan belajar tentang penjelasan dari Al-Quran perintah sholat kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang keutamaan keutamaan ibadah sholat pengertian sholat apakah sholat itu? secara bahasa sholat berasal dari bahasa Arab artinya doa menurut istilah sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah wajib yang terdiri dari perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir rotul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu sholat dilakukan sesuai petunjuk dan tata cara Nabi Muhammad SAW diantara perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim wa'aqimussolatawa'atuzzakatawarqa'umma'arrofi'in artinya dan laksanakan sholat tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat sampailah kita pada pembahasan keutamaan sholat keutamaan bisa diartikan kelebihan dari yang lain jangan sampai kita sholat hanya karena disuruh saja nah keutamaan sholat yang pertama adalah sholat termasuk rukun Islam hanya ada lima ibadah yang termasuk rukun Islam sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat anak-anak ingat apa saja rukun Islam 1. syahadat 2. sholat 3. zakat 4. kuasa 5. haji sholat adalah rukun Islam yang kedua perlamaan sholat yang kedua adalah sholat diwajibkan bagi muslim dan muslimat yang perintahnya disampaikan Allah secara langsung anak-anak pada peristiwa Esau Mi'rod yang terjadi pada tanggal 27 Raja Nabi Muhammad SAW mendapat perintah langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah yang lainnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tetapi kalau sholat ini langsung perintah Allah kepada Nabi Muhammad keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat adalah perbuatan yang ditanya pertama kali pada hari kiamat sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW awalumayu khasabubihil abdu as sholat amal yang pertama kali dihisap dari seorang hamba adalah sholat apabila sholatnya baik dia akan beruntung dan selamat tetapi apabila sholatnya rusak ia akan menyesal dan merugi sholat yang keempat adalah sholat termasuk amal yang paling disukai Allah dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dia bercerita aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala beliau Rasulullah menjawab sholat pada waktunya lalu apalagi tanyaku beliau pun menjawab berbakti kepada kedua orang tua kemudian apalagi tanyaku lebih lanjut maka beliau menjawab jihad di jalan Allah hadis riwayat Bukhari dan Muslim keutamaan sholat yang kelima adalah sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan Rasulullah SAW bersabda bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian lalu dia mandi lima kali setiap hari apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya para sahabat menjawab tidak akan ada yang tersisa sedikitpun kotoran padanya lalu beliau bersabda seperti itu pula dengan sholat lima waktu dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan hadis riwayat Bukhari pertamaan sholat yang keenam adalah sholat dapat mencegah perbuatan keci dan mungkar sebagaimana di firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim inna sholatatan ha'anilu fahsyai wal mungkar sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keci dan mungkar tapi mengapa masih banyak orang yang sholat tapi masih berbuat keci dan mungkar itu karena mereka kurang memahami makna sholat sholat hanya sekedar menjalankan kewajiban saja nah akhirnya mereka masih berbuat keci dan mungkar maka kita sebagai orang Islam kita harus memahami makna ibadah sholat keutamaan sholat yang ketujuh adalah orang yang khusus sholatnya akan mewarisi surga firdaus sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa'al-lazhinahum ala sholatihim yuhafidhun ula'ikahumul warithun al-lazhinah yarithun al-firdausahum piha qalidun artinya serta orang yang memelihara sholatnya mereka itulah orang yang akan mewarisi yang yakni yang akan mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya sholat yang kedelapan yaitu sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhal-lazhinah aman usta'inu bis sabri was sholat innaullah ma'as sabirin artinya wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar Alhamdulillah untuk penjelasan materi tentang keutamaan ibadah sholat misnur rasa sudah cukup semoga kalian dapat memahami makna dan keutamaan-keutamaan ibadah sholat sehingga kalian bisa memelihara ibadah sholat kalian cukup sekian dulu dari misnur semoga bermanfaat ada kurang lebihnya misnur minta maaf bila hitubik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Momsendat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandan Eropa kolam renang ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamik Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai moto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.